Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Syukur kepada Allah inilah unggahan video saya yang ke-73 Selasa 22 November 2022 dengan topik Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf adalah sebuah perbuatan yang tidak enak Sebab menyangkut gengsi Tetapi harus dikerjakan Jika tidak tetap berisiko masuk neraka Jadi sekarang kita dihadapkan sebuah dilema gengsi atau neraka Tentu kita pilih mengabaikan gengsi Dan kita pilih tidak masuk neraka karena kita ingin masuk sorga Mari kita teliti Apa sabda Tuhan Yesus tentang perihal Minta Maaf ini Matius 5.22 Aku berkata kepadamu Siapa yang berkata jahil Kepada saudaranya Harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala Matius 5.23 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu Di atas medzbah Dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu Terhadap engkau Kenapa teringat dia Ya karena habis dimaki Jahilu Bukan Tolol kau Saya sudah banyak berkemenangan Banyak sekali berkemenangan Tidak lagi saya berkata begini Tidak Tapi saya memberitahu Karena Matius 5.21 mengatakan Ada tertulis Kalau membunuh Jangan membunuh Kalau membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Blah 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 Siapa yang berkata jahil Jahil itu maki Kepada saudaranya Harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala Dia harus diserahkan Sebab itu jika engkau Mempersembahkan persembahanmu Di atas medzbah Dan engkau teringat Akan sesuatu di dalam hati saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah Persembahanmu Di depan medzbah Dan pergilah berdamai dahulu Ini ayat 24 Dengan saudaramu itu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Jadi tinggalkan dulu Kata kalimat berdamai dahulu Dengan saudaramu itu Artinya pergi minta maaf Itu arti kata berdamai Karena kita yang punya salah Dari ayat ini Kita bisa merasakan Betapa sangat penting Meminta maaf Sehingga Tuhan Menempatkan minta maaf itu Adalah Nomor satu Sedangkan ibadah itu Nomor dua Ulangi Minta maaf itu Adalah nomor satu Sedangkan ibadah itu Adalah nomor dua Perhatikan Perhatikan Perhatikanlah ada kata Berdamai dahulu Inilah kata Tuhan Yesus Jika kita tidak mau Jika kita tidak mau minta maaf Bahkan Tuhan Yesus menekankan Segeralah berdamai Segeralah berdamai Jangan tunda Selama kita masih ada bersama Orang yang kita sakiti itu Di tengah jalan Jalan apa? Tidak salah Jika kita terjemahkan Sebagai jalan kehidupan Di dunia ini Jangan sampai salah satu Atau keduanya Meninggal dunia Belum berdamai Dan kita yang tidak mau minta maaf Kemudian dilemparkan Kedalam neraka Ayat 26 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau Tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu Sampai lunas Kok bayar hutang? Membayar hutang Artinya jika kita berbuat dosa Kepada sesama Sesama manusia Adalah sama dengan orang Yang berhutang Jika kita tidak bisa bayar Maka kita menempuh jalan Minta maaf Itu jalan yang wajar Dan yang benar Jika lo tidak minta maaf Tidak mau minta maaf Maka kita harus bayar hutang kita Kepada hakim Di dalam kekekalan Senilai Senilai berapa? Ya dosa membunuh tadi Maka itu kan sama dengan membunuh Yaitu harus dibunuh Di neraka Nah tidak enak Jangan Jangan pilih itu Mari kita pilih Minta maaf saja Hal ini bisa kita teliti Dari firman Tuhan Di Matius Pasal 18 Ayat 21 Disitu Petrus bertanya Soal pengampunan Sampai berapa kali Dia harus mengampuni Jika orang berbuat dosa Jika orang berbuat dosa Kepatanya Apa sampai 7 kali Tuhan Yesus menjawab Tuhan Yesus menjawab Bukan sampai 7 kali Melainkan sampai 70 kali 7 kali Ini sudah populer sekali Ayat ini Lalu Tuhan Yesus memberi perumpamaan Perihal pengampunan Kepada Petrus ini Tentu saja perumpamaan ini berlaku Untuk kita yang sedang membaca Alkitab Yang sedang sama-sama kita membahas Ayat ini Ada seorang hamba yang berhutang 10 ribu talenta kepada Raja Tapi dia tidak bisa bayar Lalu Raja itu menyuruh menjual dia Beserta keluarganya Untuk pembayar hutangnya Di dalam kisah ini Kita berperan sebagai hamba yang berhutang Tidak bisa bayar ini Apa yang dia lakukan Kita bukan berperan sebagai Raja Bukan Tapi sebagai hamba yang berhutang Kita pihak yang berhutang Apa yang harus kita lakukan Jangan sampai Minta maaf itu ide saya Bukan Orang awam kok Matias 18 26 Maka sujudlah hamba itu Menyembah Raja itu Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku akan kelunaskan Sikap yang ditempu oleh hamba Yang tidak bisa bayar hutangnya ini Ini adalah Perendahkan diri Kemudian meminta maaf Ya kalau kepada Raja Sujud Kalau kita sesama kita ya Kita Dalam hati kita Merendahkan diri Jangan gengsi Tidak cocok Ini kan prakteknya gini Ya coba teropong Para hamba Tuhan Para pendeta Bisa kamu ngelur kentangan Bisa dihitung dengan jari Bisa ngajar Tidak bisa praktek Saya tidak ngajar Saya praktek dulu Baru saya beritahukan Saya bagi ini Prakteknya sudah lama Sikap yang ditempu oleh hamba Yang tidak bisa bayar hutangnya ini Adalah Merendahkan diri Kemudian Meminta maaf Maaf Hutangku akan kubayar Akan kulunaskan Karena yang membuat Perempuan ini Adalah Tuhan Yesus Maka bisa diartikan Bahwa Tuhan Yesus Memberi petunjuk Kepada kita sekalian Yang membaca Kebenaran firman Tuhan ini Bahwa sikap yang wajar Dan benar Jika kita punya dosa Terhadap sesama kita Adalah Merendahkan diri Dan meminta maaf Jadi bersikap Tidak mau merendahkan diri Atau gengsi Untuk meminta maaf Atau balik-balik bicara Adalah sikap Yang tidak wajar Dan salah Dia yang berkata begini Jadi saya marah Saya maki dia Tidak bisa Roh kudus Tidak bisa dibanta Pasti kita tahu Di dalam hati Kita tahu Oh roh kudus Tidak suka ini Kau salah kok Kepakar orang Berbuat salah Kita tidak usah maki Tidak ada keharusan Untuk maki Tidak ada ayat Untuk mengharuskan Kita maki-maki orang Merendahkan diri Dan meminta maaf Jadi bersikap Tidak mau merendahkan diri Atau gengsi Untuk minta maaf Adalah sikap Yang tidak wajar Dan salah Itu sikap yang salah Jangan dilakukan Tidak bisa damai Kita tidak bisa suka cita Tidak bisa beribadah Malam Tidak bisa Selanjutnya Dikisahkan bahwa Hamba yang berhutang 10 ribu talenta ini Memperoleh Penghapusan hutangnya Dari raja itu Karena dia Minta maaf Memohonkannya Rajanya kasihan Dihapuskan Yaudah Kubebaskan Jadi persoalannya Bukan mengampuni Ini persoalannya Sikap kita Bagaimana kalau kita Punya utang Punya utang itu Artinya Punya salah Kepada sesama kita Ketika hamba yang Dihapuskan hutangnya 10 ribu talenta itu Keluar dari Istana Raja Dia bertemu Dengan temannya Yang berhutang 100 dinar Kecil sekali Karena temannya ini Tidak bisa bayar Maka temannya ini Karena temannya ini Menunjukkan Sikap yang wajar Dan benar Karena tidak bisa bayar Ya sikap yang wajar Dan benar Yaitu Merendahkan diri Dan minta maaf Berikut ini adalah Ayat yang berkata demikian Matius 18 29 Maka sujudlah Kawannya itu Dan memohon Kepadanya Sabarlah dahulu Utangku itu Akan gelunaskan Sama sikapnya dia Terhadap Raja Sujud Temannya juga sujud loh Sujud Karena dia merasa Punya utang Dia merasa Lebih rendah Daripada Yang Ini yang memberi utang Artinya Kita yang punya salah Kita harus memiliki Kerendahan hati Seharusnya Menempat Menempatkan diri Aduh salah Aku Mesti merendahkan diri Walaupun itu terhadap Karyawan Maka sujudlah Kawannya itu Dan memohon Kepadanya Sabarlah dahulu Utangku Utangku itu Akan gelunaskan Sekali lagi Karena yang membuat Perumpamaan ini Adalah Tuhan Yesus Maka bisa diartikan Bahwa Tuhan Yesus Memberi petunjuk Kepada kita sekalian Yang membaca Kebenaran Firman Tuhan ini Bahwa jika kita Punya dosa Terhadap Sesama kita Sikap Yang Wajar Dan benar Adalah Merendahkan diri Dan meminta Maaf Merendahkan diri Itu yang wajar Kalau Oh Ini Tidak Dia yang salah Itu tidak wajar Jelas Kalau ini Satunya wajar Itu yang tidak wajar Dia yang salah Dia bilang begini Dia berbuat begini Saya tidak marah Saya maaf Dia Tidak Itu tidak pernah Sampai itu Saya dulu Sekarang sudah ngaku Yes Bapak salah Sekali lagi Karena yang membuat Perumpamaan ini Adalah Tuhan Yesus Maka bisa diartikan Bahwa Tuhan Yesus Memberi petunjuk Kepada kita sekalian Yang membaca Kebenaran Firman Tuhan ini Bahwa Jika kita punya Dosa Terhadap Sesama kita Sikap yang wajar Dan benar Adalah Merendahkan diri Dan meminta maaf Jadi sikap Bersikap Gengsi Atau Untuk meminta maaf Gengsi Tidak mau Merendahkan diri Adalah sikap Yang tidak wajar Dan salah Tidak wajar Itu Yang wajar Kita Merendahkan diri Saya ulangi Sikap yang wajar Dan benar Jika kita punya Dosa terhadap Sesama kita Adalah Merendahkan diri Dan meminta maaf Kita masuk Kedalam langkah-langkah Meminta maaf Yang benar Meminta maaf Itu adalah Langkah-langkahnya Adalah seperti Yang ditunjukkan Oleh Firman Tuhan Yang Saya kutip Berikut ini Lukas 17 Ayat 3 Jika Jika saudaramu Berbuat dosa Tegurlah dia Dan jika Dia Menyesal Ampunilah dia Kita menjadi Orang yang ditegur Kita menjadi Orang yang bersalah Harus Menunjukkan Menyesal Jika Saudaramu Berbuat dosa Tegurlah dia Jika Ia Menyesal Ampunilah dia Kita ini Sebagai orang Yang bersalah Ditegur Mesti Menyesal Kamu kemarin Terlalu keras Bapak terlalu keras Pada saya Kami Pak Terlalu kasar Bapak Itu ditegur Kita harus Bapak Menyesal Bapak Minta maaf Bapak janji Tidak ulang lagi Itu yang saya lakukan Disini Kita bisa Memungut Kebenaran Bahwa Langkah Meminta maaf Langkah Meminta maaf Itu adalah Menyesal Pertama menyesal Jangan bilang Maafkan saya ya Maafkan Bapak ya Bukan begitu Please forgive me Bukan Enak aja Lu sudah Maki-maki gue Lu sekarang Lu suruh gue Memaafkan Bukan begitu Forgive me kan Ampunilah saya Maafkan saya Bukan begitu Apologize Saya minta maaf Di dalam Alkitab Berbahasa Inggris Ditulis I repent Yang artinya Adalah menyesal Dan juga Berarti Bertopat Itu kata Tadi itu Lukas 17 E3 Jikal saudaramu Berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau Ia menyesal Itu terjemahan Bahasa Inggrisnya Repent I repent Ampunilah dia Menyesal Dan juga Berarti Bertopat Empat Lukas 17 E4 Bahkan Jikalau ia Berbuat dosa Terhadap engkau Tujuh kali sehari Dan tujuh kali Ia kembali Kepadamu Dan berkata Aku Menyesal Engkau harus Mengampuni Dia Ini Kita ini Pada Orang yang bersalah Bukan kita Bersalah Tapi kita Minta ampun Bagaimana Minta ampunnya Itu kan Menyesal Menyesal itu Mengandung Arti Memperhatikan Perasaannya Orang yang Dimaki Perasaannya Orang yang Dijolimi Dari ayat-ayat Firman Tuhan Yang sementara Kita bahas ini Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Langkah-langkah Meminta maaf Atau Berdamai Adalah Satu Menyesal Artinya Saya menyesal Telah melukai Anda Jadi kita Memperhatikan Perasaannya orang Dua Minta maaf Bukan Perintah Maafkan saya ya Itu salah Minta Maaf Bukan Forgive me I apologize Artinya Jangan hukum saya Minta maaf Jangan hukum saya Jangan buang saya Dari hati Anda Jangan Kalau kita dibuang Dari hatinya orang Itu Artinya Kita dihukum Tidak enak Dibenci orang Tidak enak Bisa Kita pakai Gaya Gak apa-apa Asal Tuhan Menerima saya Oh bukan begitu Ini perintah Tuhan Tiga Saya Bertobat Tidak mengulangi lagi Perbuatan ini Kepada Anda Maupun kepada orang lain Itu Bertobat Cara berdamai yang salah Adalah berkata Jika ada salahku Saya mohon maaf ya Lebih parah lagi Jika Berkata Saya minta maaf Atas kesalahan saya Selama bekerja disini Baik kesalahan Sengaja Maupun tidak Sengaja Loh kalau orang Reset pasti Berbuat dosa Berbuat salah Yang tidak Sengaja Kalau sengaja Itu tidak ada Ampun Ibrani 10 26 Tidak Tidak Ampun Pasti Perbuatan dosa Yang tidak Sengaja Jangan Tidak bisa bilang Saya tidak Sengaja Berkorupsi Tidak bisa Pasti korupsi Sengaja Saya mohon maaf Atas kesalahanku Di tahun yang lalu Itu salah Itu masa tahun baru Saya mohon maaf Atas kesalahan-kesalahan saya Selama tahun yang lalu ini Selama tahun baru ya Bukan Yang benar adalah Sebutkan salah kita Secara spesifik Satu Saya menyesal Telah berkata kasar Dan memaki kamu Ini bisa dilaporkan Kepada polisi Bisa Deli aduan Dua Saya mohon maaf Bapak Mohon maaf Itu kalau saya Seketika Tidak tunggu sampai matahari terbenam Atau kalau malam ya Saya tidak tunggu matahari terbit Tidak Seketika Dulu tidak bisa Tidak enak Gengsi pos Tiga Saya janji Tidak mengulangi lagi Kepada kamu Atau kepada orang lain Bapak Janji tidak Mengulangi lagi Baik kepada kamu sekalian Atau kepada orang lain Itu yang saya bisa lakukan Kalau orang tetap menghakimi saya Terserah padamu Apa yang engkau mau Tanggung jawab Tanggung jawab Ada lagu dangdutnya begitu Terserah Saya tidak pusing Empat penutup Perihal minta maaf Ini sulit dikerjakan Karena harus Menyangkal diri Diri kita Yang cenderung Membenarkan diri Kita cenderung Membenarkan diri Karena apa? Karena dosa kita Belum diserahkan Kepada Tuhan Yesus Jadi merasa Benar pakai Kekuatan sendiri Itu efek kecewaannya Kalau orang sudah Menyerahkan dirinya Saya salah Diriku salah Yesus menggantikan Hukumanku Jadi Tidak susah Tapi kalau orang tetap Masih mempertahankan Dirinya benar Dia belum diampuni Belum mengalami Sudah teori Di atas kepalanya Di hati belum Dia tidak bisa menyembah Membenarkan diri Agar tidak usah Minta maaf Membenarkan diri Dia yang salah kok Karena dia berbuat Begini begitu Jadi saya marah Saya maki-maki dia Ini langkah yang Tidak benar Meminta maaf Atau berdamai Dengan orang yang Telah kita sakiti Memerlukan pekat Mau melakukan Kehendak Tuhan Yesus Yang telah Meluputkan kita Dari hukuman Allah Akibat dosa-dosa kita Tuhan Yesus Yang meluputkan Kita ini Tuhan Yesus Tidak berkuasa Menghukum kita Karena beliau sendiri Sang hakim Yang sudah menjalani Hukuman untuk kita Sehingga Hukum Taurat itu Dikenapi Di dalam kita Beliau tidak berkuasa Dia sayang Sama kita Kehendak beliau Adalah Jika Kita punya dosa Kepada sesama Manusia Pergi Berdamai dahulu Minta maaf Sebelum Beribadah Jadi kita Itu Itu yang kita Awasi So kalau Ibadah Penyembahan Tidak bisa Menyembah Tidak bisa Begini Saya tunjukkan Tidak bisa Menyembah dari otak Tidak bisa Menyembah dari hati Alah itu roh Tidaklah Engkau Menyembah Dalam roh Dan kebenaran Tidak bisa Begitu Dia berkumpul Lepaskan Tidak beliau Adalah Jika kita Punya dosa Kepada sesama manusia Pergi Berdamai dahulu Minta maaf Sebelum Beribadah Matius 16 24 Lalu Yesus Berkata Kepada Murut-urutnya Setiap Orang Yang mau Mengikut aku Dia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan Mengikut aku Ikut apanya Ikut kehendaknya Masa lu mau ikut ke sorga Nah taruh Teoritis Ya gampang aja Mengikuti kehendaknya Maunya apa Bos Bukan bos Sekedar bos Juru sahabat deh Saya orang awam Tapi bukan orang awam Biasa Saya berani Saya sudah Berlatih Melakukan Berintah Tuhan Yesus Saya berkata Ya Kesaksian berikut ini Telah saya kerjakan Berulang kali Matius 5 37 Saya berkata Ya bukan sumpah Satu Saya telah melakukan Minta maaf Kepada karyawan Sudah tidak terhitung Jumlahnya Lama-lama Berkurang Frekuensinya Keseringannya itu Berkurang Kalau tidak berkurang Ya Saya mesti masuk neraka Tidak bertobat Segera saya bersalah Segera pula Saya minta maaf Tampar mulut saya Tidak Salah saya Bapak mesti masuk neraka Mohon Maaf Bapak Bapak Tidak ulangi lagi Begitu Itu yang saya lakukan Dua Terhadap seorang notaris Di Makassar Saya tidak mau sebutkan namanya Tapi walaupun disebutkan namanya Juga Tidak apa-apa Karena Indah Persoalannya itu Bagus Indah sekali Karena terjadi Rekonsiliasi Terhadap seorang notaris Di Makassar Saya desak beliau Dan memohon-mohon Ampun Via surat Kalau via telepon Tidak ditinggar Via surat Setelah delapan tahun Baru Terbukalah Pintu maaf Beliau Bagi saya Alangkah bahagianya Orang yang Diampuni Kesalahannya Saya datang Dengan istri Dicara Empat jam Dari hati ke hati Tiga Terhadap seorang pendeta Di kota Palu Saya juga tidak berani Tidak mau Sebutkan namanya Tapi kalau disebutkan Pul Ya menjadi kesaksian Yang baik sekali Saya desak Dengan surat Yang tidak kunjung Dibalas Akhirnya setelah Sepuluh tahun Setelah terjadi Gempa di kota Palu Eh bersamaan ini Anunya Terbukalah pintu Maaf bagi saya Saya berkunjung Ke kota Palu Dan bersilaturahmi Sampai ke dalam Hati yang terdalam Nah ini namanya Itu yang dikandang Tuhan Yesus Itu namanya Mengiring Yesus Mengiring Empat Dengan karyawan Bank Di Makassar Segera Keesokan harinya Saya Dimaafkan Dia tanya Bapak Beragama apa Nomor lima Adalah Dengan Karyawan Daripada Supermarket Ini pernah saya Saksikan di Video-video saya Yang lampau Dengan karyawan Supermarket Itu karena saya Bentak Besoknya saya Bawa surat Saya bikin Surat Permohon ma'am Yang berdamai Ini Fonnya besar-besar Mungkin 30 Besar-besar Saya menyesal Dua Minta ampun Minta ma'am Nomor tiga Janji Tobat Nah ini Cewek juga Saya tidak berhak Marahi orang Nah itu bisa dilaporkan Ke polisi juga Tapi dia tidak laporkan Besoknya Saya suruh Dia nangis Dua bank Sama ini Sama-sama Cewek Menangis Saya dimaafkan Pada hari Berikutnya Karena saya datang Segera Kalau tidak Malam saya Tidak bisa beribadah Semua proses Perdamian Dengan orang luar Maksudnya Bukan keluarga Bukan Karyawan Saya Saya kerjakan Lewat surat Singkat Surat singkat Kita mau omong Tidak bisa Di tempat umum Tidak bisa Saya menyesal Dia tidak bisa dengar Kasih surat Ini tekniknya Tidak bisa ditiru Dengan font besar-besar Walaupun bisa jumpa muka Dengan muka Tapi kita mau bicara Dia bertugas Tidak bisa Dia sebagai kasir Kasir supermarket Dia sebagai CS Customer service Daripada bank Tidak bisa diajak ngomong Kasih surat Berdamai Asik Enak Begitu malam Kita mau berdoa Oh come on Senangnya Ketemu Kepengen cepat pulang Kepengen Kepengen ketemu Tuhan Yesus Menyembah beliau Sekian Bahasan kita Tentang Minta maaf Berikut ini Akan saya unggah juga Memberi maaf Wah lebih dasyat Sukarnya Lebih dasyat Memberi maaf Kalau tidak pakai Tekad yang besar Apa tekadnya Lihat korban Kristus Kita tidak bisa Mengampuni orang lain Sekian bahasan kita Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus